Nggak perlu UCL, kita punya trofi emas, kalian nggak punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John, tukang budget bola yang sekali pun tak pernah menbola di stadion Kali ini aku mau cerita sikit soal terpengkengnya Arsenal di kandang Inter Milan Jadi ingat kata-kata gue Justin ya kan, Arsenal tak butuh UCL karena sudah ada trofi emas Penasaran ke mana keseruannya? Mari kita bahas Jadi karena kemarin ku absen penonton pacutan biawa, banyak pula yang ternyata ingin daerahnya ku sebut Lama-lama konten kita ini setara siaran disduk capil Tapi tak masalah juga, selama kalian semangat untuk like, komen, dan subrek Pasti ku turuti kemauan kalian Lumayan juga konten kembali like-nya sudah 300 Gak sampai 1000 biar makin semangat Untuk Kongawan di NTT, NTB, Bali, Situbondo, Mojokerto, Jepara, Tangerang, Bukit Gantang, Perak, Perlis, Malaysia, Bengkulu, Cibinong, Ciamis, Cianjur, Cimahi, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, Jayapura, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pamalang, Purbalinga, Kalifornia, Colorado, LL, Ciseeng, dan seluruh penonton pacutan biawa di seluruh dunia Siapkan anti-mo agar kalian tidak muntabir mendengar komedi kocak di channel ini yang mengocok perut sampai napasnya pun bau kentut Setelah akhir pekan lalu terpongkeng atas Newcastle Unity Tentunya Arsenal membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain Laga berjalan ketat di awal babak pertama Baik Inter Milan maupun Arsenal sama-sama menciptakan sejumlah peluang Tetapi belum ada gol yang tercipta Kesempatan emas didapatkan Arsenal setelah pemain mereka dibawa kemian somer di dalam kota penalti Inter Milan Tentu Arsenal berharap hadiah penalti didapatkan mereka untuk memecah kebuntuan Namun setelah wasit mengecek VR Ternyata mereka tak memberikan hukuman pada kupu tuan rumah Aku pun setuju dengan pengadil lapangan Sebab di pertandingan boxing baru pelanggaran jika bau kemannya ke daerah belakang kepala Kalau pelipis mah aman-aman aja Apalagi yang somer juga sudah pakai sarung tinju Laga pun memasuki masa injuri Temp pertandingan pun sepertinya akan berakhir imbang di babak pertama Tapi tiba-tiba Inter Milan merupakan penalti setelah Michael Merino tertangkap basah melakukan handsball di kota terlarang Wasit Isvan Kovak dari Rumania tak ragu langsung menunjuk titik putih Karl Hanoglu yang bertindak sebagai Algojo sukses memperdayai David Raya Skor 1-0 untuk keunggulan Inter Milan menjadi hasil sementara memasuki turun minum Apes betul Michael Merino Kepalanya dibawa kemian somer tak ada hadiah penalti Giliran handsball wasitnya jelikali untuk menghadiah hituan rumah sehpakan dari titik putih Beruntung hal itu terjadi di Liga Champion Kalau dipon Aceh sudah pasti wasit sedih Wasit sedih banget karena kena tonjok Sering pengen saya tonjok Karena dia suka maling Memasuki babak kedua Michael Arteta melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Gabriel Jesus untuk menggantikan Merino Arsenal pun bermain lebih agresif sejumlah peluang mampu diciptakan Bugayosaka dan Konkawan Namun Arsenal tak kunjung mampu mencetak gol penyeimbang Pasalnya barisan belakang Inter Milan tampil sangat disiplin Otaka justru datang bagi Arsendal saat Kei Havertz mengalami benturan dengan pemain Inter Milan Kepalanya pun bocor dan mengharuskan Arteta menggantikan sang striker dengan Martin Odegat Ini juga menandai kembalinya sang kapten setelah cedera panjang yang dialami Namun ia tak bisa berbuat banyak Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu Skor 1-0 untuk kemenangan Inter Milan menjadi hasil akhir laga ini Selepas laga Arteta yang kesal pun meluapkan emosinya dengan membuk kembali Ian Somer dan pengadil lapangan Sayang hal itu hanya terjadi di dalam imajinasinya saja Karena kalau betul dilakukan bisa-bisa dia satu sel dengan Tom Lembong Namun Michael Artefak mengatakan bahwa kekalahan tersebut disebabkan kepemimpinan wasit yang berat sebelah Harus diakui Arsenal memang sering dikembosi wasit baik di PL maupun di Liga Champion Tapi hal tersebut sesuai lah dengan harapanku Justin yang mengatakan tidak butuh UCL karena sudah ada tropi emas Tuhan pun mengabulkannya dan tidak membiarkan Arsenal kembali mendapatkan tropi bergensi Makanlah itu tropi emas Tapi puasa gelar sampai Elon Musk bikin retal PS di Saturnus Yang bisa kita ambil adalah berhati-hatilah dengan kata-kata Karena ada Mahfuzot yang mengatakan ucapan adalah doa Maka berucaplah yang baik-baik Macam bacotan biawa tahun ini Silver Play Button Selainnya kebeli pajero, umroh, mamak, haji Dan di akhir tahun John diundang pagi-pagi ambiar Sesungguhnya aku tergantung perasaan kahambaku kepada aku Itu aku John see you next time Bye Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax